Oke, halo selamat sore teman-teman para binusian Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang di acara IG Live Kolaborasi antara PT. Enceval Putra Megatrading dan juga Binus Karir Ambassador Nah, kita akan coba nanti akan sambungkan dengan arah sumber yang pastinya sudah sangat luar biasa Dan ini adalah salah satu talent acquisition dari PT. Enceval Putra Megatrading Kita akan tunggu terlebih dahulu Nah, buat teman-teman disini yang ingin tahu lebih lanjut mengenai PT. Enceval Putra Megatrading Bisa nanti langsung aja ketikan pertanyaannya di kolom chat Nanti kita akan bacakan setelah pemaparan dari materinya selesai Oke, kita akan coba sambungkan terlebih dahulu Baik, sebentar saya akan coba Oke, kita masih menunggu dulu Nah, arah sumber yang pastinya nanti akan bergabung dengan kita untuk membahas company profile Dan kira-kira apa sih dari PT. Enceval Putra Megatrading dan juga lowongan apa yang sedang dibuka Sebentar, kita akan coba kembali untuk mengajak bergabung Dan kira-kira dari pagar differences Balkan yang ditamb epayat Setelah sekuruh Denka waktu selesai masuk kemikin Bentat Satan Baik, seperti yang tadi saya sudah sampaikan Kita akan live Kolaborasi Antara PT. Ensoval Putra Miga Trending dan juga BINUS CARE Ambasador Nah disini seharusnya sudah ada Ibu Ruth Pamela MC Psikolog sebagai Talent Acquisition Manager Halo Ibu, sudah kedengeran suara saya Ibu? Selamat sore Yogi Sudah kedengeran Baik, sudah kedengeran Ibu Cuma mohon maaf gambarnya masih Oh ini sudah Sudah gabung, ini sepertinya sudah ramai sekali Ibu Nah saya ingin mengingatkan dulu Buat teman-teman Para BINUSIAN ataupun non-BINUSIAN Yang rasanya ingin bertanya Mengenai apa sih itu PT. Ensoval Putra Miga Trending dan juga Lowangan apa sih yang sedang dibuka Atau pertanyaan lebih lanjut yang ingin ditanyakan Kepada Ibu Ruth Pamela MC Psikolog, boleh langsung aja ketikan di kolom komentar Nanti setelah ini kita akan coba Tanyakan satu persatu nih pada ahlinya nih Ibu ya Namun untuk mengawali Ibu ya Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami Boleh dong Ibu perkenalkan Biar lebih afdo lagi Biar teman-teman lebih tahu lagi Ibu Oke, baik Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Yogi Dan dari BINUS ya Saya boleh diundang ke sini Untuk nanti mungkin sharing nih ya Sebelumnya Dulu nih para BINUSIAN Halo, salam kenal semuanya Maupun rekan-rekan eksternal Juga mungkin yang join ya Maupun mungkin ada dari PT Enseval juga Saya perkenalkan diri nama saya Ruth Pamela Saya di Enseval ini sebagai talent acquisition manager Jadi saya membantu dalam proses perekrutan eksternal Talent-talent yang nanti dibutuhkan oleh Enseval Seperti itu Nah itu, jadi Ibu Ruth ini pastinya sudah berpengalaman Jadi buat teman-teman sekali lagi Kalau punya pertanyaan ya mengenai dunia karir Atau mengenai PT Enseval Putra Megatrending Boleh langsung aja ketikan ya Ibu Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya Di akhir sesi Nah kalau tadi Ibu sudah bilang Mengenai posisi Ibu Tadi sebagai talent acquisition manager Di PT Enseval Putra Megatrending ini sendiri Mungkin boleh dong Bu cerita sedikit mengenai Apa sih itu perusahaan Enseval Putra Megatrending Mungkin ada beberapa yang Mungkin di sini masih belum mengerti lebih dalam Ibu Oke, baik Jadi mungkin PT Enseval Putra Megatrending ini Merupakan perusahaan distribusi dan logistik Dimana memang kita bergeraknya itu Di bidang healthcare and medical devices Gitu ya Jadi nanti ada untuk produk-produknya sendiri Sebenarnya banyaknya yang kita distribusi Intanya memang seputar healthcare sama alat-alat kesehatan Nah kalau saya boleh sebutkan di sini Mungkin teman-teman boleh tahu Kita ini induk utama perusahaan kita adalah dari Calbi Nah kalau misalnya untuk produk yang kita distribusikan Kita punya 4 directorat sales Itu yaitu ada directorat pharma Itu yang bergeraknya di bidang obat-obatan Ini lebih ke arah rumah sakit Gitu ya Kalau mungkin teman-teman familiar sama obat-obatnya Itu kayak misalnya contohnya adalah Mungkin antibiotik, amoksilin Gitu ya Kemudian juga ada beberapa obat-obat yang lain Kemudian kita punya yang kedua adalah Direktoratnya namanya CHB CHB ini jadi kegiatan distribusi produk consumer itu Diproduksi oleh eksternal Jadi bukan yang dari Calbi Group Selain Calbi kita punya beberapa prinsip yang lain juga Gitu ya Seperti produknya seperti Kara Ada Meat Johnson Kemudian ada Mama Pet Brand Chicken Essence Nivea Nah itu Kemudian yang ketiga itu Itu merupakan direktoran CHD CHD itu merupakan produk consumer yang memang diproduksi sama internal Calbi Group Contohnya apa? Seperti Woods Extra Joss Itu ada bintang tujuh juga ya Proma Cerebrofit Dan yang lainnya Kemudian yang terakhir itu ada Divisinya KND itu Memang yang kita distribusikan adalah produk consumer Susu seperti Chilkit Diabetasol Milna Fitber Itu yang kita distribusikan Nah mungkin kurang lebih produk-produknya Mungkin teman-teman Tadi kalau udah mungkin saya sebutin baru familiar nih Oh ini tuh Jadi itu merupakan produk-produk yang memang kita distribusikan Gitu Secara size company Enseval ini merupakan perusahaan distribusi dan logisik paling besar di Indonesia Gitu Kurang lebih mungkin itu kali ya Yogi ya Supaya mungkin Teman-teman Lebih kental sedikit ya Bu ya Ya tapi kalau misalkan saya tadi sudah mendengar Seharusnya lebih membuka lagi nih Mengenai PT Enseval Putra Megatrending itu sendiri ya Bu ya Nah Kalau tadi ibu sudah menjelaskan Berarti PT Enseval Putra Megatrending ini Seperti perusahaan multinasional terbesar juga ya Bu ya Yang mendistribusikan berbagai macam Kalau tadi ibu sebutkan itu ada banyak ternyata ya Bu ya Nah Kalau tadi kita juga sudah tahu ya Perusahaan dari PT Enseval ini sendiri Nah mungkin Saya juga penasaran nih Di tengah pandemi seperti ini Kira-kira Kegiatan Kegiatan dari PT Enseval ini Apakah masih tetap berjalan Apa ada Ada apa Ada kegiatan khusus Yang memang dilakukan di saat-saat pandemi seperti ini Bu Oke Jadi selama pandemi ini sih Sebenarnya kita juga Mengikuti Kegiatan Apa ya Regulasi dari pemerintah Si Yogi Tata-tata seperti itu ya Bu Kita memang Karena kita memang masuk dalam Sebelah sektor industri Di pengecualian kalau awal-awal pandemi kan dulu ada ya Ibaratnya ada Karena kita memang bergerak di bidang di Serikusi dan kesehatan Gitu Jadi sebenarnya untuk aktivitas sendiri Sebenarnya kita normal Hanya saja memang ada pembatasan dalam jumlah orang Jadi kalau misalnya seperti yang di kantor itu Memang kita nggak semuanya masuk gitu ya Jadi memang ada mix Sehingga memang Apa namanya Protokol kesehatan Kita tetap lebih ketat gitu Seperti itu Tapi kalau untuk aktivitas sendiri sih Sebenarnya sih kurang lebih Memang berjalan dengan normal Cuma memang Dibatasi lebih ke arah SDM-nya Seperti itu Tapi kalau tadi Ibu sudah bilang Walaupun pandemi tidak menghalang Karena masih tetap mengikuti protokol-protokol Yang sudah diterapkan juga Jadi tetap aman pastinya Nah Berbicara mengenai pandemi kembali nih Ibu Kita kan juga membahasnya mengenai karir ya Karena binos karir ambasador Nah mungkin ini beberapa Ini ternyata cukup banyak sekali Ini Ibu ada 68 yang join Nah mungkin ada beberapa Yang mungkin penasaran Ibu Kira-kira di tengah pandemi nih Apa yang dilakukan dari PT Ensel Valputra Megatrending ini Dalam proses rekrutmennya Apakah ada pengurangannya Atau memang dibatasi Atau gimana Ibu boleh Jadi memang waktu Terkait dengan pandemi ini Memang kita Apa ya Terkait dengan main power planning itu Memang kita lebih selektif sih Yogi To be honest gitu Tapi sebenarnya Perekrutan itu dilakukan Sesuai dengan kebutuhan Jadi kebutuhannya mungkin lebih selektif nih Apakah memang benar-benar butuh gitu ya Sehingga ketika memang benar-benar butuh Harus ada alasan yang memang mendasari juga Nah Dalam perekrutan sendiri Mungkin yang lebih berpengaruh adalah Terkait dengan jumlah orang Yogi Kalau misalnya kita itu memang Di pusat itu memang Kalau mungkin kita punya kelas Itu slotnya ada 10 Kita hanya batasi 5 Jadi hanya 50% Itu pun juga memang kita pastikan Kalau misalnya mereka benar-benar sehat Sehingga mereka baru bisa Ikut mengikuti Seleksi di kita nih gitu Seperti itu Yogi Jadi masih tetap dibuka Tapi dibatasi hanya yang benar-benar Perlu saja gitu ya Ibu ya Kali So bebi teman-teman nih Tadi sudah dijawab juga oleh Ibu Tetap dibuka Tapi mungkin dibatasi Dan memang ada Apa Khususnya gitu Requirement khusus gitu ya Ibu ya Untuk lebih dalamnya lagi Nah mungkin nanti itu kan bahas Di akhir-akhir Jadi tetap ikutin Dan saya ingatkan lagi Kalau misalkan nanti ada pertanyaan Boleh langsung aja ketikan Di kolom komentar Nanti ini Karena sudah ada beberapa pertanyaan Ibu yang nanti kita akan Coba bahas satu persatu ya Ibu ya Oke Nah Bahas mengenai pandemi juga Mungkin ada perilaku yang berbeda ya Tadi Ibu sudah bilang juga Dalam proses Recruitment ya Nah mungkin Ini banyak teman-teman Di sini masih yang binusian Yang masih NTP-nya masih Mungkin masih Sebagai mahasiswa yang ingin melamar gitu Atau mungkin fresh graduate Nah Ibu ada Pesan tersendiri gak Ibu Untuk fresh graduate ini Yang mau memulai karirnya Itu apa yang harus diperhatikan Ibu? Oke Yang jelas Kalau dari saya sih Sebagai rekruter Kalau misalnya orang mau apply itu Harus punya persiapan yang baik Kenapa persiapan yang baik? Karena pasti persiapan yang baik itu Hasilnya pun akan maksimal Gitu ya Kalau dari teman-teman binusian Sekarang ini masih mahasiswa Yang perlu dipersiapkan adalah Berarti apa? Ya berarti akademisnya nih Harus yang dipersiapkan Secara maksimal Baik nilai Maupun mungkin Kalau mungkin beberapa Ada yang punya hobi Ikut organisasi Kemudian ketika memang Kuliah ini Mungkin bisa juga Explore-explore nih Ibaratnya bukan Cuma sekedar yang Ibaratnya Dalam materi kuliah Tapi mungkin Bisa explore juga Yang lain gitu Sehingga nanti Ketika memang melamar Gitu ya Nanti memang sudah siap nih Baik secara kompetensi Dan juga attitude-nya juga Harus dipersiapkan Ketika melamar Gitu Sehingga waktu Ketika masuk ke dalam Dunia seleksi Gitu ya Nanti rekruter juga Melihatnya pun Ketika memang persiapannya Baik itu akan kelihatan Gitu Dan itu akan menjadi Nilai plus Buat kita Ketika mereka memang Mempersiapkan dengan baik Seperti itu Betul Jadi kalau misalkan Ibu bilang Menangkap Kalau sudah Sebagai mahasiswa Jangan mencoba Di satu hal aja Coba hal-hal baru Yang pastinya Bermanfaat Karena nanti bisa Menjadi nilai plus Kalau tadi Ibu sudah bilang Itu kan seperti Yang harus kita lakukan Nah mungkin Ada beberapa teman-teman Kira-kira apa ya Yang harusnya Nggak harus dilakukan Oleh kita sebagai Seorang mahasiswa Yang ingin memulai Gitu Ibu Oke Kalau mungkin Lebih ke arah dunia ya Kalau don't Berarti kebalikannya nih Yogi Yang Nggak ada persiapan Dalam artian Ya sudah Gitu Persiapan tadi kan Berarti kan sebenarnya Termasuk juga dalam Misalnya Pembuatan CV Gitu ya Resume yang baik Seperti apa Gitu ya Tapi kalau misalnya Mungkin sebaliknya Don't see adalah Berarti tanpa persiapan Hanya mungkin Membuatnya Seadanya saja Kemudian juga mungkin Tidak mempersiapkan Secara kompetensi Jadi Yaudah deh Begini aja gitu Apa adanya Nah itu sebenarnya Justru akan mengurangi Gitu Mengurangi Apa ya Nilai gitu ya Termasuk Attitude dan cara Melamar nih Kedalam perusahaan Nah itu juga Perlu diperhatikan Seperti itu Jangan memang Ibaratnya Apa namanya Hanya Mengirimkan CV Ini lebih ke arah detail Dan teknis Jadi Jadi Sering kali Sering kali kita Banyak temuin Misalnya Melamar Melalui email Tanpa subjek Atau Memberikan satu Lamaran Jadi misalnya Dia ngelamarnya Ini ke beberapa Perusahaan Langsung Diblash Ke semuanya Nah itu Kayak gitu-gitu Tidak boleh Itu Yogi Nah itu Buat teman-teman Itu sudah dikasih Tahu sedikit ya Jadi kalau misalkan Memang ingin Mencoba baru-baru Mungkin ya Bu Ya mungkin Belum tahu Ya kalau misalkan Mau coba lamar Cobalah Cari tahu Terlebih dahulu Coba lebih detailin Dan Kalau tadi Subjek itu juga Cukup penting ya Ibu ya Karena Sebagai mungkin Di posisi ibu Ketika mencari CV-nya Akan lebih kesulitan Ketika Kalau misalkan Tidak ada subjek Atau tidak ada Keterangan lebih detailnya Gitu ya Bu ya Nah Tadi ibu juga Sudah jelaskan nih Caranya Apa Apa yang harus dilakukan Dan apa yang tidak Harus dilakukan Mungkin ini juga Menjawab pertanyaan Dari Mohamed Rio 128 Ini ada yang bertanya Ibu Ini pertanyaannya Sama seperti saya Tahap apa sih Yang harus dilalui Para calon pelamar Agar Sampai menjadi Karyawan di PT Enselval Nah ini mungkin Bisa dijawab Ibu Apa aja sih Tahapannya Kalau di Enselval Sendiri tuh Tahapannya kita Kurang lebih Sebenarnya ada 6 sih ya Ini kita ngomong Jadi karyawan ya Bener ya Screening Screening itu berarti Teman-teman nanti Bisa melamar Melamar nih Melamar Melamar itu macam-macam Kalau di kita Kita bisa lewat Kalian Kita disini Semuanya sudah Mengarah ke digital Jadi kita memang Utamakan Memang melalui email Atau Joportal Memang kita lagi buka Joportal-joportal Tentu kita buka Iklannya Teman-teman bisa Lamar Nah itu Ditelakukan screening Gitu ya Kita lihat Mana nih Kandidat yang memang Sesuai dengan kriteria Dan kompetensi Kita butuhkan Nanti kalau sudah Masuk ke arah screening Nanti setelah itu Kita akan Kita akan undang mereka Untuk assessment Gitu Assessment Ini berupa Memang ada dua Assessmentnya itu adalah Psychotest Gitu ya Yang umum Yang kedua adalah Technical skill Jadi kalau misalnya Let's say Teman-teman melamar Untuk didanggar Misalnya IT di developer Gitu ya Nah berarti Kalau apabila lolos Dari psikotestnya Setelah itu akan ada Technical skill Untuk coding Gitu Nah itu tahapan kedua Kalau misalnya memang Sudah lolos Dari tahapan psikotest Dan coding Masuk ke tahapan berikutnya Yaitu interview Dengan HR dan user Nah disini nanti Kita akan gali Lebih dalam nih teman-teman Apakah memang Teman-teman tuh Orangnya seperti apa Kira-kira cocok gak sih Sama pekerjaan Yang memang nanti Akan dilamar Target posisinya Cocok gak dengan Culture budaya Ensepal juga Itu juga kita akan Perhatikan teman-teman Kemudian Kalau memang lolos Dari user dan HR interview Nanti setelah itu Kita akan kasih tahu Masuk ke tahapan yang empat Itu adalah Berarti kita akan ada Offering Jadi beratnya Dari management Akan over nih Kurang lebih Apa aja sih Compensation and benefit Yang akan teman-teman Dapet ketika nanti Join di Ensepal Nah yang berikutnya Yang kelima adalah Medical checkup Ya kalau di Ensepal Kita tetap ada Medical checkup Dan kalau dari Hasil medical checkupnya Oke Nanti setelah itu Sebenarnya Karena lagi Masa pandemi Kita ada tahapan akhir Yaitu sebelum join Teman-teman harus Rapid dulu Kita disini Pakainya antigen Kalau dari antigennya Oke Setelah itu nanti Baru join Onboarding As employee Kurang lebih Seperti itu tahapnya Jadi kurang lebih Let's say 6 Karena ada pandemi Jidinya 7 Cukup panjang Tapi sebenarnya Hampir sama Sama perusahaan-perusahaan lain Ya Bu Cuma Ada yang beberapa Yang saya mau pertanyakan juga Tadi Mengingat Ini teman-teman Mungkin disini penasaran juga Kalau misalkan Pengen tahu nih Bu Lawangan apa sih Yang lagi dibuka Atau Requirement apa Seperti apa Gitu Kira-kira Dimana Teman-teman ini bisa Mendapatkan informasinya Ibu Ya Sebenarnya yang paling lengkap itu Adalah di Instagram kita Yogi Nah jadi teman-teman Boleh follow ya Kita itu Instagramnya itu Di Recruitment FPM Yang saya lagi pakai ini Accountnya Kita disitu ada update Untuk lawangan apa saja Kemudian juga sebenarnya Ada tips and trick juga nih Terkait dengan Recruitment Gitu ya Tentang fakta-fakta gitu Seputar dengan perekrutan Kemudian Selain Instagram Kita juga punya link-in Link-innya itu Di PT Enseval Putra Megatrading TBK Dan kita juga punya Facebook Itu ada di Sama alamat ya PT Enseval Putra Megatrading TBK Dan kita ada juga Lewat website kita Di www.enseval.com Jadi bisa lewat situ Sama mungkin Beberapa job portal ya Nanti teman-teman mungkin Kalau misalnya memang Menemukan gitu ya Teman-teman bisa apply Tapi pesan saya Satu Yogi Mungkin Ketika teman-teman apply Teman-teman harus make sure Kalau memang itu benar-benar Iklannya memang Dari Enseval Gitu ya Jangan sampai Ada pihak-pihak lain Yang merepost Tapi sebenarnya Kita nggak buka Jadi sebaiknya memang Cek ke website resmi kita Atau memang yang tadi Saya sudah sebutkan Seperti itu Atau buat teman-teman Tadi sudah disebutkan Dengan Ibu Ruth Ada di Instagram Mungkin paling update Untuk saat ini Social media paling update Paling mudah gitu ya Bisa di Instagram Yang digunakan saat ini Recruitment EPM gitu ya Ibu Jangan lupa Di follow Kalau misalkan disitu Karena ada tips and trick Juga ya Ibu Tadi ya Pas banget Buat teman-teman Yang mungkin saat ini Posisinya lagi ingin Mencari pekerjaan Semoga menjawab ya Muhammad Rios 128 Ini cukup banyak nih Ibu Yang bergabung Dan rasanya Pengen bertanya Lebih lanjut Nah Tadi juga sudah Kita tahu juga Background apa Kriteria apa Yang harus Mampu untuk bekerja ya Ibu Cuma nanti Itu dikembalikan lagi Sesuai dengan posisinya Seharusnya ya Ibu Betul sekali Betul Jadi memang nanti Kita akan seleksi nih Jadi terkait Biasanya kalau dalam iklan Kan memang ada kriteria Yogi ya Jadi misalnya Berpengalaman Misalnya minimal Satu tahun Di bidang yang sesuai Atau mungkin misalnya Ada kata-kata Fresh graduate Boleh kok ngelamar Gitu Skill tertentu Gimana Yogi Oke baik Sepertinya ada gangguan sedikit Cuma sepertinya Di tempat saya sih Semoga di tempat yang lain Lancar gitu ya Ibu Nah tadi Ibu sempat jelaskan juga Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya Tadi kan ada beberapa tes Yang memang dilakukan Seperti contohnya IT department lagi buka gitu Nanti akan ada tes tersendiri Untuk coding gitu ya Apakah itu khusus Untuk departemen-departemen tertentu Atau semuanya akan ada tes Semacam tes tertulisnya gitu Ibu Ya sebenarnya memang Hanya untuk ada di departemen-departemen Tertentu Yogi Yang memang dari user itu Memang ada request Untuk tes-tes tambahan Seperti itu Jadi gak Sebenarnya sih memang Tidak semua Yogi Jadi memang hanya ada beberapa Tertulisnya gitu Baik 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 Nah kembali lagi ke Yang tadi Ibu Saya juga masih penasaran nih Sepertinya ya Nah tadi kan Kita sudah tahu tahapannya apa aja Tadi juga ada interview Dengan user Dan juga HR-nya Ibu Nah selama pandemi ini Kira-kira untuk tahapan tersebut Ibu apakah dilakukannya Datang langsung Atau by online gitu Ibu mungkin teman-teman Juga disini pengen tahu Ya sebenarnya kalau interview Untuk saat ini Ada dua Yogi Memang Memang kita Ensekolah ini Kita progresnya ketat ya Yogi Dalam artinya Memang kita meeting Sangat batasi Untuk yang tetap muka Apalagi dengan Kita jaga banget Supaya Sama-sama memutus rantai Penyebaran COVID Sehingga memang interview Kita utamakan Memang lewat online Yogi Gitu Tapi kalau misalnya Ternyata Mungkin ada beberapa request Yang kita rasa Mungkin kayaknya kita perlu Ketemu tetap muka gitu ya Kita akan tetap muka Tapi dengan posisi Kita akan ruangannya itu Akan ibaratnya Menyesuaikan dengan jumlah orang Jadi kalau misalnya Let's say berdua Tentu kita akan Ibaratnya ada distance ya Ada jarak ya Jadi gak nempel Kita akan usahakan Atau mungkin misalnya Diseleng-seling Tapi kita akan sesuaikan Dengan jumlah orang dan ruangan Sehingga memang Protokol kesehatan ini tetap jalan Tapi yang diutamakan adalah Untuk saat ini Lewat online Yogi Jadi gak perlu data Oke itu baik teman-teman Mungkin takutnya teman-teman Ada yang mungkin posisinya Lagi di luar Jakarta Atau luar daerah Jadi jangan khawatir Ketika requirementnya Ternyata cocok Langsung saja daftar Dan itu Prosesnya juga Masih bisa dilakukan Secara online ya Bu Kecuali khusus-khusus tertentu Gitu ya Bu Bener Yogi tadi saya lupa sebutkan Di awal Jadi Boleh Kita punya 48 cabang Yogi Kita punya Sampai sorong Jadi bener-bener Ujung ke ujung Kota besar Sehingga mungkin Kalau teman-teman yang merasa Aduh kayaknya Saya pengen gabung Tapi mungkin Bukan di Jakarta Teman-teman Gak usah khawatir Kita punya cabang-cabang Memang yang tersebar Dari Aceh sampai Sorong Sehingga mungkin Apabila memang Lagi ada buka kebutuhan Gitu ya Dan teman-teman Bisa tes Sesuai dengan lokasi Yang teman-teman Domisilinya itu Jadi tidak perlu Datang-datang Jauh ke HO Gitu ya Ibaratnya Kita punya 8 cabang Yang siap support Gitu sih Jadi teman-teman Kalau saya bilang Perusahaan PTN Selval Putra Mega Training Ini tersebar Dimana-mana Jadi jangan takut Ya Ibu ya Karena selagi Buka dicoba saja Gitu ya Ibu ya Nah Ibu ini kembali lagi Untuk Mungkin ada perpertanyaan Teman-teman disini juga Yang emang statusnya Masih mahasiswa Ibu Dan baru akan Mulai untuk Masuk ke dunia Karir gitu Nah Ketika Misalkan nih Para mahasiswa ini Saat kuliah itu Gak punya pengalaman Ibu gak punya pengalaman Magang Atau gak punya pengalaman Organisasi Apakah itu masih bisa Untuk mendaftar Ibu Bisa Jadi gini Sebenarnya Pengalaman organisasi Itu merupakan Semacam Apa ya Bisa dibilang sih Value edit sih Tapi mungkin Beberapa tipe Juga yang mungkin Hobinya kupu-kupu Gitu ya Kuliah pulang Gitu ya Gak usah khawatir Kita juga nanti Akan pertimbangkan Gitu Ibaratnya Teman-teman Gak usah takut Untuk melamar Tetap melamar aja Gitu Jadi gak usah khawatir Aduh saya gak punya Pengalaman organisasi Gak usah khawatir Tetap apply aja Seperti itu sih Jadi tetap apply aja Karena bukan hanya Dari situ Penilainya cukup banyak Ya ibu ya Bahkan tadi ibu bilang Etitude pun Harus tetap dinilai Gitu ya bu ya Ibu pas Sama Kalau misalnya Gak punya organisasi Berarti gak lolos Gak gitu juga sih Karena kita benar Kita capture-nya Memang dari berbagai Macam sisi Teman-teman Yang mungkin Karena ada beberapa Mungkin ya bu Yang kurang punya pengalaman Punya pengalaman Gak punya pengalaman magang Akut kuliah Kurang aktif Organisasi Jadi minder bu Untuk daftar Mungkin ada beberapa Teman-teman yang seperti itu Insecure duluan Mungkin kita Akhirnya dijawab Disini Jangan pernah takut Kalau misalkan Belum dicoba Gitu ya Nah Ibu Berbicara Berbicara lagi Mengenai magang Nih ibu ya Kalau misalkan Di PT Ensel Valputra Megatrending ini Apakah ada Ibu untuk Posisi-posisi Seperti Untuk internship Gitu bu Ada Jadi gini Yogi Kalau Sebenernya kita Masih ada Yang sampai sekarang Masih buka Internshipnya Cuman memang Dari Departemen Yogi Karena memang Kalau di internship Di Ensel Valputra Memang biasanya Berdasarkan dengan Kebutuhan Nah Untuk saat ini Apa namanya Yang memang kita Lagi buka Itu adalah Memang di IT Dan di Kita punya Departemen Namanya digital business Itu juga Butuh banyak Anak-anak teknik Industri Jadi untuk Sementara yang kita Memang buka Dua itu Sekarang adalah Dari IT Dan dari teknik Industri Untuk internship Seperti itu Yogi Oke Jadi teman-teman Jangan Jangan Kalau misalkan Memang ingin magang Coba cari tahu Lebih lanjut Kalau misalkan Mau tanya-tanya Bisa lewat Instagram juga Ibu Mungkin ada Beberapa Teman-teman Teman-teman Boleh DM Karena kita nanti Disitu akan ada Teman-teman juga Dari Ensel Val Nanti akan bantu balas Memberikan informasi Sesuai yang teman-teman Butuhkan Gitu Jadi boleh DM langsung Mau lihat Kira-kira Selain mungkin Internship Tadi saya sebutkan Kira-kira ada Lohongan apa lagi Juga boleh cek Nah Berbicara lagi nih Ibu Mengenai internship Pengen tahu Ibu Untuk program Internship ini Berapa lama Ibu durasinya Karena kan Biasa ada yang 6 bulan Ada yang 1 tahun Nah ini Kalau di PT Ensel Val Sendiri Gimana Ibu Kita itu Internship itu Startnya Sebenarnya dari 6 bulan Yogi Jadi dari hasil 6 bulan itu Nanti biasanya Kita akan evaluasi Dan kalau Misalnya memang Teman-teman masih Bisa melanjutkan Dan dari hasil Evaluasi dari User itu oke Berarti kita akan Lanjutkan Bisa jadi 6 bulan Bisa jadi sampai 1 tahun Seperti itu Dan memang Kalau dari internship Itu memang Sebenarnya Advantage-nya cukup Banyak juga Yogi Kalau misalnya Nah Saya boleh sebutin Yogi Boleh Ibu Ini sepertinya Yang akan ditunggu-tunggu Untuk teman-teman Binusian Dan teman-teman Mahasiswa Ibu Kira-kira apa aja Yang aku akan dapetin Sama internship Selain tadi Bisa untuk Pengalaman di CV Nanti ketika Cari kerja Boleh Ibu Coba sebutkan Ibu Jadi Kenapa sih Jadi kalau di internship Itu kita Ibaratnya Magang itu Disini bener-bener Kita libatin Teman-teman Dalam real project Jadi bukan Cuma Kadang-kadang Mungkin ada yang Punya korotasi Ibu Kayaknya Magang itu Cuma jadi asisten Ya Ibu Ntar suruh Beresin administrasi Terus mungkin Suruh fotokopi Enggak Kita disini Gak kayak gitu Teman-teman Tenang Kita jamin Kalian pasti Ibaratnya Akan terlibat Dalam real project Gitu ya Yang nanti juga Advantage kedua Adalah kalian dibimbing Sama mentor profesional Jadi Nanti ada mentor-mentor Yang akan bantu Guide kalian Untuk bisa Kalian mengerti nih Apa yang sebenarnya Ibaratnya dibutuhkan Oleh project itu Seperti itu Nah yang ketiga adalah Kita punya uang saku Disini Yogi Kalau misalnya Jadi kalau misalnya Memang teman-teman Nanti join Akan ada uang saku Yang menarik Gitu ya Dan yang ketiga Dan yang keempat Adalah jenjang karir Yang jelas Jadi Teman-teman yang magang itu Berkesempatan besar Untuk bisa jadi karyawan Terutama mungkin Kalau misalnya semesternya Udah tinggal skripsi gitu Jadi sambil magang Sambil skripsi Begitu lulus Udah deh Kita ambil Jadi karyawan Dan banyak loh Teman-teman BINOS Yang sebenarnya Sekarang sudah jadi Karyawan di Enseval Dan posisi-posisinya Beberapa mereka Sudah ada Yang justru sebenarnya Udah bukan entry level lagi Tapi sudah mulai Intermediate Seperti itu Itu sih kurang lebih Advantage ya Ditambah dengan mungkin Fasilitas-fasilitas lainnya Nantinya yang mungkin Wow Jadi buat teman-teman Selain mendapatkan Belajar yang Mengenai proyeknya Secara langsung Ada uang sapu juga Nah tadi Saya tertarik dengan Perkataan Ibu Yang mengenai skripsi Kalau misalkan Memang Notabene-nya Mahasiswa tersebut Sudah tinggal skripsi aja Nah mungkin kan Kalau misalkan Mengerjakan skripsi kan Berbicara mengenai Proyek juga nih Ibu Apakah boleh Mungkin nih Ada pertanyaan Teman-teman Boleh gak sih Ibu Kalau misalnya Saya internship Sekaligus saya Mengambil studi kasus Di sana Di perusahaan PT Enseval itu sendiri Bolehkah Jadi gini Yogi Prinsipnya adalah Nanti harus Dikonsultasikan dulu nih Biasanya kita Pertanyaan nih Kamu kira-kira Mau ambil skripsinya Seputar apa Gitu ya Nanti kalau misalnya Memang selama itu Tidak terkait dengan Data yang Confidential itu Kita bisa diskusikan Seperti itu Jadi nanti Kalau misalnya tuh Sebenarnya tinggal Ngobrol nih sama Di tim rekrutmen Kira-kira Kak saya mau Rencananya ambil ini Kira-kira bisa Nanti kita akan Sampaikan ke user Diskusikan apakah Data itu Confident atau tidak Kalau tidak Berarti teman-teman Bisa ambil Seperti itu Itu juga Menjadi salah satu Keuntungan juga Ya Ibu ya Internship Karena memang Tidak semua perusahaan Memang membuka Untuk memperbolehkan Ya Ibu mahasiswanya Yang sedang melakukan Internship Untuk melakukan Sudikasus juga Disitu Jadi buat teman-teman Yang mau melakukan Internship Boleh langsung Tadi sudah disebutkan Juga ada Instagram LinkedIn Facebook juga Atau website resmi Dari PT Enter and Serval Putra Megatrending itu sendiri Nah boleh langsung aja Kepoin Kunjungin juga Nah Ibu sekarang Sebelum nanti aku menutup Ya mengambil kesimpulan Dan menutup Aku disini coba Mau bacakan komentar Dari teman-teman Ibu Boleh ya Boleh ya Nah ini tadi ada Dari Sulfiana Ahmad Nunggu banget Untuk yang di Mataram Sama Lombok Ibu nih katanya Nah itu kayaknya Kalau misalnya kayak gitu Mesti nanti tunggu Dari Memang jujur Kita gak semuanya Open nih Karena kan sebenarnya Kan Trico Airman itu Tergantung dari Kebutuhan Masing-masing departemen Maupun cabang Jadi kalau misalnya Kereta memang belum Berarti belum ada yang buka Tapi kalian boleh Pantengin terus aja nih Siapa tau memang Ketika memang buka Kalian punya kesempatan Bojoin sebagai karyawan Ensepal Jadi tungguin aja Pantengin terus Kalau tadi aku udah bilang Jangan lupa follow Instagramnya Karena selalu update Ibu disitu ya Iya Betul Nah ini ada pertanyaan lagi Ibu Dari Pak Ihsanudin Selamat sore Ibu Izin bertanya Mengenai Recruitment SDM-nya Apakah terbuka Untuk umum Apakah terfokus Dengan bidikan Sesuai company Perusahaan yang bergerak Di bidang kesehatan Dan logistik Ibu Iya Sebenarnya sih Kalau misalnya kita Untuk rekruitment Terbuka untuk umum Gitu ya Jadi gak Ibaratnya memang Harus punya pengalaman Di bidang logistik Untuk posisi-posisi Tertentu Memang preferensinya Adalah punya pengalaman Di logistik Tapi sebenarnya Banyak juga Posisi-posisi lain Yang tidak memerlukan Pengalaman tersebut Gitu Jadi sebenarnya Tinggal lihat aja nih Mau ngelamarnya apa Nanti kita akan sebutin Kriterianya Gitu sih Oke Nah semoga Menjawab ya Dari Pak Ihsan Ini ada lagi Ibu dari Liz Madela Kak kalau mau tanya Kak sebelumnya Saya pernah sebagai SPG Moslet ya Mau lamar Di bagian lain Di Anselval Apakah bisa ya Ini menjadi Pertanyaan juga Mungkin buat teman-teman Binusian juga Yang mungkin Karena ada beberapa Ibu ya Misalkan Saya jurusannya IT Tapi pengen coba Di jurus Pengen coba Kerja di marketing Nah itu kita-kita Boleh gak sih Ibu Boleh Jadi oke Ini ada beberapa pertanyaan Saya sebelumnya Saya dulu ya Terkait dengan Tadi mungkin yang Yogi sebutin Moshealth Jadi Anselval ini kan Sebenarnya kita Karena memang Kita sudah industri-nya 4.0 Memang Terkait dengan Salah satu budaya Di Anselval itu Budaya inovasi Yogi Memang Kali ini Kita diminta Para employee Untuk terus Berinovasi Dalam Salah satunya Digitalisasi Nah disini itu Memang kita Banyak Create ibaratnya Produk-produk Atau platform Yang mengarah Ke arah Digitalisasi Contohnya adalah Tadi yang disebutkan Sama Mbak Lisma Pernah join SSPG Di Moshealth Moshealth itu adalah Aplikasi B2C kita Jadi dimana Kalau misalnya Teman-teman nih Merasa Kan kalau misalnya Zaman sekarang Kita lebih enak Tinggal pencet gitu ya Terus tiba-tiba Apa yang kita butuhin Datengnya Moshealth ini merupakan Satu platform Dimana teman-teman Kalau mau beli obat Teman-teman tinggal cari nih Gitu ya Obatnya mau beli dimana Misalnya let's say Aku pengennya beli Di apotek langganan Oke nanti tinggal masuk Setelah itu nanti Tinggal bayar Nanti obatnya setelah itu Diantar Seperti itu Jadi sebenarnya Banyak platform juga Di digitalisasi Enseval Eh di Enseval Yang memang merupakan Produk digitalisasi kita Jadi teman-teman IT Nanti kalau memang Join di intern Teman-teman akan Memberikan kontribusi Untuk proyek-proyek tersebut Nah terkait dengan Pertanyaannya Mbak Lisma Selama memang Sesuai dengan kriteria Silahkan Mbak Jadi boleh aja nih Apply gitu Yang penting memang Sesuai dengan kriteria Yang memang sudah kita letakkan Seperti itu sih Gitu Sanya Yogi Tadi apa ya Iya misalkan nih Ada beberapa Mungkin ada beberapa Kayak teman-teman Yang salah jurusan Jatuhnya ya Ibu ya Terus mau coba daftar Sesuai sama passion Kadang kan Jurusan dan passion Ada berbeda Gitu ya Ibu ya Karena Banyak ini Sepertinya yang Dialami teman-teman Nah Gimana Ibu Apakah boleh Seperti itu Apa memang harus Satu line Satu track gitu Boleh banget Yogi Jadi sebenarnya gak ada masalah sih Gitu Kalau misalnya Let's say nih Mungkin yang paling gak sering Kita temui adalah Misalnya teman-teman Di bidang Di developer gitu ya Mereka mau Lulusan dari teknik informatika Gitu Tapi mungkin misalnya Lulusan dari SE Bahkan yang sama sekali Gak nyambung sama IT Tapi as long as Memang dia bisa coding Gitu ya Nanti kan akan ada seleksinya nih Yogi Itu kita gak masalah Gitu Jadi boleh nih Ibaratnya saling cross Gitu ya Mungkin dari IT Justru mau jadi marketing Atau mungkin sebaiknya Orang marketing Pengen kerja di bidang IT Gitu Selama memang masuk Kompetensi Dan lulus screening Itu gak akan jadi masalah Jadi kita feel free aja Buat kalian apply Gitu Dan punya bakat gitu ya Bu disitu Dan bisa sesuai kriteria Coba aja dulu gitu ya Nah Ibu Ini ada pertanyaan lagi nih Ibu Ini sepertinya cukup banyak Pertanyaannya nih Ini dari Tiur Maidasiahaan Selamat sore Bapak Ibu izin bertanya Apakah Harus First graduate Yang diterima sebagai Karyawan di PT Enselval Ini juga cukup menarik Pertanyaannya Ibu Mungkin bisa diinformasikan juga Siapa tau ada Yang sudah profesional Yang memang Atau sudah senior Yang ingin mendaftar Di PT Enselval ini sendiri Boleh dijawab Ibu Ya Kalau misalnya kita sih Sebenarnya ada juga Beberapa posisinya Memang kita justru Sebenarnya caranya Memang experience Gitu ya Jadi tidak harus yang Fresh graduate Kalau misalnya memang Sudah punya pengalaman Dan balik lagi As long as memang Cocok sama kriterianya Gitu ya Teman-teman boleh apply Gitu Jadi gak harus ibaratnya Aduh nih karena Udah berpengalaman Ini banyak kan Kayaknya bukanya Fresh graduate Ada beberapa posisi Sebenarnya kita juga butuh Yang memang experience Gitu Jadi monggo aja Di apply Jadi monggo aja Dicoba dulu Karena kalau gak dicoba Kapan taunya Ibu ya Nah Ibu ini sepertinya Banyak juga Pertanyaan-pertanyaan Yang tadi sudah kita bahas Di awal Jadi kita akan coba Cari-cari pertanyaan Yang mungkin Belum kita bahas Atau Ya Kita akan coba Bacakan dulu Ini ada Pertanyaan dari Mohamed Irwan ini Dia minta tips Ibu Tips lulus Psikotestnya Ibu Kira-kira Apa yang harus Disiapkan Gitu Oke Kalau untuk Tips lulus Psikotest ya Mungkin sebenarnya Saya bisa bantu Terkait dengan Preparationnya Teman-teman Nanti boleh cek juga Di IG-nya Recruit Ada nih Jadi Sebenarnya Psikotest itu Merupakan hal yang Tidak bisa dipelajari Kalau saya bisa bilang ya Karena Meskipun mungkin Ada beberapa Yang teman-teman Mungkin Ada hubung Di internet Gitu ya Tapi ada beberapa Sebenarnya Kita udah tahu nih Kalau misalnya Teman-teman Sebenarnya Ibaratnya itu Merupakan hasil Dari pembelajaran Jadi sebenarnya Tetap kebaca Gitu ya Jadi sebenarnya Kalau teman-teman Persiapkan adalah Lebih ke arah Kesiapan teman-teman nih Jadi Yang pertama adalah Kalau saya boleh kasih tips Adalah Yang pertama Kalau misalnya Hari itu mau tes Jangan lupa sarapan Itu penting banget Karena Kenapa? Karena kan ketika tes Teman-teman akan Mengeluarkan banyak energi Berpikir dengan keras Jadi kalau misalnya Teman-teman misalnya Nggak sarapan Otomatis energinya pun Nggak support Jadi jangan lupa sarapan Yang kedua adalah Yaitu Teman-teman harus Bener-bener ready Ready dalam artinya Napa? Ketika datang Jangan terlambat Sehingga teman-teman Nggak buru-buru Gitu ya Bisa duduk dulu Perhatikan suasana lingkungan Seperti apa Teman-teman bisa lebih pede Ketika mengerjakan Teman-teman harus Bener-bener fokus Gitu ya Fokus ketika mengerjakan Dan berikan Bener-bener usaha yang maksimal Gitu Dan dalam mengerjakan tes itu Biasanya ada Macem-macem tesnya Tes itu bisa jadi Ada yang teman-teman Bisa kerjakan Dari awal sampai akhir Soalnya kebuka semua Atau mungkin Sebenarnya ada juga Soal-soal yang sebenarnya Dibukanya per nomor Nah tapi Kalau saran saya Teman-teman usahakan Kerjakan Dari yang teman-teman Anggap mudah Jadi kalau misalnya Dari sampai bawah Teman-teman kerjain Kalau ada yang sulit Mungkin bisa dilewatin dulu Sehingga nanti Ketika ada waktu lagi Teman-teman bisa balik lagi Ke soal yang kayak gitu Dan yang terakhir Yaitu Ibaratnya Hamin satu sebelumnya Jangan lupa Banyak istilah cukup Gitu Jadi mungkin sebenarnya Lebih ke arah persiapan Dan waktu pengerjaannya ya Waktu Mau lolos tes Tapi kalau misalnya terkait Biar lulus Gimana bu Sebenarnya gak Gak juga sih Karena itu sebenarnya Memang ibaratnya Mengukur kemampuan Dan kepribadiannya Teman-teman Seperti Ya ampun Hari ini tuh sudah Dikupas tuntas Sepertinya sama ibu Menurut ini Menurut Pamela ya Tadi Jadi lebih dipersiapkan Dirinya aja ya bu Betul Kalau tadi Kupas harapan Persiapan Insya Allah bisa Lebih Jalan lebih lanjut lagi ya ibu Nah Saya lanjut lagi Ke pertanyaan selanjutnya Ibu Ini Cerita sedikit nih Dari Bilal Saya sudah melamar Tapi belum ada panggilan Padahal saya berpengalaman Di bidang tersebut Nah ini mungkin cukup Jadi pertanyaan Buat teman-teman Kira-kira prosesnya Berapa lama Dari step satu Ke step selanjutnya Mungkin ibu boleh Diceritakan Atau Di PT Enseval itu sendiri Bagaimana ibu Oke Jadi gini Saya perlu juga Mungkin ini jawaban Mungkin beberapa orang Juga ngerasa Saya ini udah Ngelamar ke Enseval Kita kenapa Mesti belum dipanggil-panggil Jadi saya sampaikan Yogi Untuk lamarnya Masuk ke Enseval itu Perhari itu Bisa mencapai ribuan Yogi Jadi bener-bener Banyak banget Gitu ya Memang PIC Recruitment kita Tetap akan screening Gitu ya Tapi kalau misalnya Andanya mungkin Teman-teman belum dipanggil Bisa jadi ada beberapa Faktor Yogi Yang pertama Mungkin bisa jadi Belum sesuai sama Kriteria yang memang Kita butuhkan Bisa dong ya Jadi bisa jadi mungkin ada beberapa Misalnya dari 10 kandidat Tentu kita pasti akan pilih Kandidat yang terbaik Gitu ya Sebenarnya Dia masuk di kandidat Mungkin urutannya Mungkin ke-11 Dari ibaratnya Mungkin beberapa orang Seperti itu Jadi kita akan screening Dari yang terbaik Atau mungkin tadi Misalnya ada satu Mungkin dua kriteria Yang belum masuk Sementara mungkin ada file lain Yang sebenarnya Mereka lebih masuk Seperti itu Gitu Atau mungkin Memang ternyata Posisinya sudah close Gitu Jadi ibaratnya Ternyata udah Tutup nih Sehingga memang Kita tidak proses kembali Dan biasanya Kita akan update Di rekrutmen FPM Posisi-posisi mana Yang memang Ternyata sudah close Seperti itu Sebenarnya sudah Diinfokan juga Melalui tadi Di website resminya Ya ibu Betul Ya Jadi update Di posting iklannya Kita kasih tau Sudah di update Jadi sering-sering update juga Makanya tadi aku Infokan sekali lagi Jangan lupa Untuk follow Instagram yang digunakan Untuk live ini Recruitment Dari FPM Karena disitu Update sekali ya ibu Dan boleh tanya-tanya Melalui DM Karena aktif Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu Selamat sore Bila Recruiter itu Adalah apoteker Dengan pengalaman Bukan dari distributor Tapi dari rumah sakit Atau bahkan Industri apa Atau bukan Industri tertentu Nah itu terhitungnya Apakah fresh graduate Atau mungkin Yang sudah experience Ya ibu ya Hmm oke Jadi kalau misalnya Seperti itu Biasanya kita akan lihat Tergantung sama Pengalaman Dan ibaratnya Posisi yang dilamar Ini berarti dia Dia adalah seorang apoteker Tapi ibaratnya Bukan dari industri Yang sejenis Jadi kalau misalnya Memang nanti Melamar untuk apoteker Tentunya pasti ada dong Kalau misalnya memang Sudah ibaratnya Sudah pernah kerja Pasti ada dong Ibaratnya ilmu Yang dipunyai Dan ibaratnya Yang dibawa gitu ya Nah itu kita Nggak akan anggap Sebagai fresh graduate Gimanapun Karena kan pastinya Sudah kerja Nah ilmu-ilmu itu Nanti kita akan takar gitu ya Apakah memang mumpuni Untuk ibaratnya Mengisi posisi Yang dia lamar tersebut Seperti itu sih Tapi hitungannya Karena udah pernah kerja Berarti ada minimal Pasti saya yakin Ada ilmu Yang ibaratnya Bisa dibawa Sebagai modal Gitu sih Lalu untuk yang menentukan Adalah Recupert itu sendiri Fresh graduate Dan juga Experience itu sendiri Apakah Dari dirinya sendiri Yang memang Sudah memiliki pengalaman Atau dari Pihak Ibu itu sendiri Jadi kalau misalnya Dari sisi kandidat Adalah yang penting Tadi ibaratnya Mempersiapkan Ibaratnya Apa yang nanti Dia bisa ceritakan Dan present Ketika nanti Interview nih Yogi Nah Kait dengan ibaratnya Experience Dan fresh graduate Memang nanti Penilaiannya sebenarnya Dari si recruiter Jadi dari kita Yang ibaratnya Meng-sessnya Sebenarnya Masuknya kategorinya Entry level nih Atau mungkin Sebenarnya Dia sudah Masuk di Intermediate Atau senior Jadi sebenarnya Nantinya capture Dari memang Recruiternya Memberikan Gitu Oke Baik Itu sudah terjawab Ibu Karena ini Pertanyaan cukup panjang Jadi saya akan Pilih satu kali lagi Ibu pertanyaannya Boleh Satu pertanyaan terakhir Untuk dari teman-teman Kalau misalkan Sekali lagi Saya ingatkan Sebelum menutup nanti Kalau misalkan Masih ada pertanyaan Lebih lanjut Boleh silahkan Follow instagram Dari rekrutan FPM Karena nanti akan Dijawab semua Di sana ya Ibu Pertanyaan terakhir Ibu Dari para peserta Yang sudah join Selamat sore Ibu Ini pertanyaan cukup baik Adakah karakter khusus Yang dibutuhkan PT Enselval Dari calon rekaryawan Agar bisa sesuai Dengan budaya Dari perusahaan tersebut Nah ini membahas budaya Karena masing-masing perusahaan Juga berbeda-beda ya Ibu pastinya ya Mungkin boleh Ibu diinformasikan Apa budaya Yang harus dimiliki Oke Jadi kalau misalnya Di Enselval sendiri Sebenarnya tadi Saya sudah sempat Mention satu ya Jadi budaya Jadi budaya yang paling Kementerian Itu adalah memang Budaya dan semangat Inovasi gitu ya Dimana memang Kita akan merekrut Orang-orang Mereka yang punya Ibaratnya Apa ya Punya kemauan Untuk bisa yang pertama Jelas maju dan berkembang Dan mau Maju dan berkembang Berarti kan Tidak hanya puas Dengan apa yang Sudah dimiliki saat ini Jadi gimana caranya Punya Attitude gitu ya Dan mindset Untuk bisa berpikir Apa yang saya Bisa improve Apa yang saya bisa Efisiensikan Dari proses Atau mungkin area kerja Memang saya sudah Kerjakan saat ini Sehingga Ketika saya mungkin Bisa mengefisiensikan Atau mungkin bisa Meng-improve Hasil kinerja saya Memang akan jadi Lebih baik Itu mungkin yang Sebenarnya Paling kental ya Di Enseval ya Budaya inovasi Dan mungkin Yang kedua Mungkin terkait dengan Semangat Terkait dengan Kekeluargaan ya Enseval ini Sebenarnya Kita karyawan itu Hampir kurang lebih Ada 5.000 Dari 48 cabang Dan kita punya 3 regional distribution center Dan memang Kekeluargaan kita Sangat erat Yogi Ibaratnya ketika Memang masuk Pasti nanti Akan ngerasain Gimana caranya Ngerasa Benar-benar Kita tuh Benar-benar jadi keluarga Manajemen pun Memperlakukan kita Sebagai memang Keluarga Bukan cuma Ya udah kerja Begini Karena kalau misalnya Di Enseval Yogi saya kasih sedikit Pocoran Selama pandemi ini Kita dapat vitamin Gitu Company tuh Memperhatikan sekali Gitu ya Ibaratnya Kita dikasih vitamin Kita diperlengkapi Dengan masker Gitu Kalau sanitasi Kan sebenarnya Hal yang wajib ya Sudah ditaruh di spot-spot Tertentu Tapi yaitu Company memberikan Perhatian-perhatian Yang dimana Direalisasikan Mungkin lewat Tadi misalnya Kalau lagi Kami Kita ada vitamin Kemudian untuk Acara-acara tertentu Gitu ya Company juga banyak Memberikan apresiasi Maupun perhatian Kepada karyawan Jadi Kita disini Kekeluarganya Sangat kental Dan sangat solid Gitu Mungkin dua itu Kali yang bisa Saya utarakan Kali ya Seperti itu Oh Ibu ya ternyata Budayanya cukup kental Di Enseval itu sendiri Seharusnya Sangat membangun Karyawannya ya Ibu ya Untuk lebih Erat lagi Hubungannya dengan PT Enseval Jadi Bukannya hanya cukup kerja Tapi kekeluargaannya Tadi saya sedikit Menarik nih Dari Yang Ibu sampaikan Mengenai benefit Mungkin boleh juga Buat teman-teman Yang ingin mendaftar juga Agar lebih tahu Benefit apa Ibu yang didapatkan Tadi kalau magang Kita sudah tahu nih Benefitnya Ada uang saku juga Ya nanti ada kesempatan Untuk bisa Menjadi karyawan Nah kalau misalkan Untuk yang karyawannya Itu sendiri Kira-kira benefit apa aja Yang boleh Dishare ke kita Untuk teman-teman tahu Kalau misalnya Untuk benefit Sebenarnya Kalau karyawan Sebenarnya Kita cukup standar Si Yogi Dalam artian Memang terkait Dengan gaji pokok Kemudian Untuk kita Komplai ya Sama rules pemerintah Terkait dengan BPJS Gitu ya Keterangan kelihatan Jaminan hari tua Gitu Mungkin Disamping itu Mungkin yang berbeda Adalah fasilitas-fasilitas Yang mungkin diperoleh Ini Yogi Gitu Jadi Misalnya kita Punya support center Kemudian Kita juga sebenarnya Punya community Gitu ya Dalam artian Mungkin Terkait dengan Kesehatan Gitu ya Cuman memang Untuk beberapa Selama pandemi Memang tidak bisa Dijalankan secara maksimal Gitu ya Tapi kalau misalnya Yang lain tuh Sebenarnya ada Fasilitas-fasilitas Yang teman-teman Bisa pakai Gitu ya Komunitasnya tuh Bisa jadi Nanti komunitas olahraga Ada pingpong Kemudian ada Kita punya jogging track Juga Gitu Jadi sebenarnya Kita berharap Bisa menjadi Second home Gitu ya Bukan Gitu ya Jadi teman-teman Kita harapkan juga Pekerjainya Sebenarnya bisa jadi Lebih produktif Kita juga punya Beberapa games Gitu ya Cuman memang Karena pandemi sih ya Kesulitannya Kita punya Teman-teman Binusian Ambasidur Juga pernah cobain Kalau kita punya Kinex gitu ya Teman-teman Kalau misalnya Hobi ngedance Gitu ya Pengen main game Di kantor Juga sebenarnya Bisa Seperti itu Wow Ini seharusnya Semakin membuat Teman-teman Lebih ingin Mendaftar lagi Dari Sudah dijelaskan Benefitnya Tadi Budayanya juga Yang sangat membangun Dan pastinya Kekeluargaannya Ibu Sebelum menutup Kita IG Live Kolaborasi Antara PT Ensel Valputra Megatrending Dan juga Binus Karimambasador Boleh dong Ibu kasih Pesan Buat teman-teman Baik Binusian Atau mungkin Teman-teman Jobseekers Yang mungkin Sekarang masih Mencari pekerjaan Di tengah pandemi Yang mungkin Menjadi cukup sulit Ibu Boleh Teman-teman Terkait dengan Jangan patah semangat Teman-teman Tetap berusaha Seperti tadi Yang saya sudah bilang Berikan persiapan Yang terbaik Karena persiapan Yang baik Pasti teman-teman Akan peroleh Hasil yang maksimal Kalaupun mungkin Teman-teman Belum diterima Pada satu perusahaan Yang sebenarnya Mungkin teman-teman Injir bisa jadi Mungkin sebenarnya Teman-teman Bukan meant to be Berada di sana Bisa jadi Sebenarnya Mungkin ada perusahaan lain Yang sebenarnya Menanti teman-teman Jadi ketika memang Ibaratnya belum lulus Jangan patah semangat Jadi tetap semangat Berikan persiapan yang baik Dan ikutin Tiap prosesnya Dengan maksimal Seperti itu sih Yogi Baik Wow luar biasa Terima kasih sekali Ibu Dan tadi Saya simpulkan Satu kuncinya Adalah jangan patah semangat Dan terus mencoba Ya Ibu ya Karena pasti sudah ada jalan Di depan Yang sangat baik Pastinya Nah Tadi juga Sudah dijelaskan Oleh Ibu Ruth Pamela MC Psikolog ya Mengenai detail Dari PT Enseval Putra Mega Training Seharusnya lebih paham Teman-teman Kalau misalkan mau Daftar Mau tahu informasi Lebih lanjut Saya ingatkan sekali lagi Jangan lupa untuk follow Baik Instagram Facebook LinkedIn Boleh langsung Kasih keywordnya Atau kalau misalkan Mau yang lebih cepat Dengan IG-nya Ini di Recruitment EPM ya Ibu Ini boleh langsung Di follow aja Baiklah Kalau seperti itu Kita sudah di penghujung acara Sebelumnya Terima kasih Saya ucapkan Untuk Ibu Ruth Pamela MC Skolog Terima kasih banyak Yogi Yang sudah meluangkan Waktunya Sudah Ini kita coba Bahas satu persatu Ya Ibu Cukup banyak sekali Terima kasih juga Buat teman-teman Binusian Dan juga Jobseeker Yang sudah gabung Jangan lupa untuk Tetap follow Dan ikuti Binus Karir Ambasador Dan juga Binus Karir Karena banyak sekali Tips menarik Dan juga jangan lupa Follow Instagram Recruitment EPM Terima kasih Semua Baik Terima kasih banyak Yogi Dan tekan-tekan Baik Terima kasih Kita tutup Buat IG Live Kali ini Semoga bermanfaat Nanti kita akan Kita akan save Buat teman-teman Coba Oke Terima kasih Selamat menonton Selamat sore